Hai gengs, baru-baru ini pesulap merah sempat berseteru dengan kalangan paranormal akibat ulahnya yang membongkar trik-trik yang digunakan oleh para dukon. Nah tapi nih gengs, percaya gak percaya kalau di dunia ini ternyata ada paranormal yang diklaim sebagai tersakti. Kesaktian tersebut meliputi ramalan-ramalan yang terbukti kebenarannya. Penasaran siapa saja mereka? Yuk simak! Nostradamus Mungkin beberapa orang merasa asing dengan nama Nostradamus. Namun di kalangan paranormal, nama Nostradamus bukan nama sembarangan. Pria kelahiran Perancis tahun 1503 ini terbukti memiliki kemampuan meramal yang luar biasa. Bahkan dilaporkan, dia berhasil meramal kejadian-kejadian besar di dunia. Ramalan-ramalannya dianggap sangat tepat dan akurat, seperti ramalan tentang revolusi Perancis, peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki, serta serangan terhadap gedung WTC di New York, Amerika pada tahun 2001. Bahkan nih gengs, Nostradamus juga dikenal tepat meramalkan kematiannya sendiri pada 2 Juli 1566. Nah, banyak yang menduga kemampuan Nostradamus dalam melihat masa depan ini diwariskan dari keturunan. Pasalnya, dua kakeknya juga memiliki kemampuan serupa. Semasa hidupnya banyak sekali ramalan Nostradamus dan diperkirakan mencapai seribu lebih ramalan. Namun sayang, sebagian besar sulit dimengerti karena mengandung unsur permainan acak kata, sandi angka, anagram, dan simbol-simbol misterius. Hingga saat ini diperkirakan masih ada 3 per 4 dari seluruh ramalan Nostradamus yang belum terpecahkan namun mengarah pada masa kini dan masa mendatang. Vangelia Pandeva Dimitrova Paranormal yang satu ini lebih sering dikenal dengan nama Baba Vanga. Wanita kelahiran Bulgaria 1911 ini dikenal karena ramalannya terhadap masa depan yang seringkali tepat. Pada 1980, Vangelia meramalkan bahwa pada Agustus 1999, Kursk akan ditutupi dengan air dan seluruh dunia akan menangis karenanya. Kursk sendiri adalah kapal selam Rusia yang tenggelam di Laut Barrens pada 12 Agustus 2000, menewaskan semua penumpang. Ia juga pernah meramalkan serangan terhadap gedung WTC di New York pada 1989, dimana saat itu ia mengatakan saudara-saudara Amerika akan jatuh setelah diserang oleh burung baja, serigala-serigala akan melawang di semak-semak, dan darah tak berdosa akan tercurah. Gak cuman itu, ia juga pernah meramalkan Presiden Amerika Serikat ke-44 akan menjadi orang Afrika Amerika. Dan bener aja, saat itu Barack Obama terpilih menjadi Presiden Amerika. Namun ada salah satu ramalannya yang cukup mengerikan nih gengs, yaitu soal kehancuran bumi. Dia mengatakan kalau lapisan es akan mencair dan permukaan air akan naik pada tahun 2033, sehingga memaksa orang untuk hidup di bawah air pada tahun 2130. Uniknya, Bebe Vanga bahkan pernah meramalkan kematiannya sendiri, yakni pada 11 Agustus 1996. Dan bener aja, dia meninggal di hari itu karena kanker payudara di usianya yang ke-85 tahun. Abhigya Anand Seorang pemuda berusia belasan tahun asal India ini membuat heboh dunia dengan ramalan-ramalan yang dikatakannya. Pemuda bernama Abhigya Anand ini awalnya muncul dan membuat heboh, adalah ketika dia mengatakan pada bulan November tahun 2019 hingga April 2020 dunia akan mengalami bencana besar. Dan bener aja nih gengs, tak lama setelah ramalannya tersebut muncul wabah COVID-19 di Cina yang kemudian menyebar ke banyak negara di seluruh dunia. Bahkan pada Februari tahun 2022, Abhigya Anand sempat mengatakan kalau masalah COVID di Hongkong akan menjadi sangat serius, di mana pemerintah di sana diminta untuk mengantisipasi hal tersebut. Meski di awal ramalannya tersebut banyak diragukan, namun ramalan tersebut terbukti terjadi. Dilansir dari CNBC Indonesia pada Maret 2022, terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Hongkong yang cukup parah. Dilaporkan setidaknya 37.000 orang terinfeksi, serta 150 orang dinyatakan meninggal akibat COVID. Edgar Cayce merupakan seorang pramal asal Amerika Serikat yang dikenal karena kemampuan supranaturalnya yang luar biasa. Gak cuman itu, Cayce bahkan mendapatkan julukan Nabi Tidur atau Sleeping Prophet. Konon, setelah ia tidur di atas sebuah buku, ia bisa mengingat semua isi beserta ilustrasi yang terdapat pada buku tersebut. Kemampuan lain yang dimilikinya adalah mampu mendiagnosa sebuah penyakit, meskipun dia sama sekali tidak memiliki lisensi medis. Saat berumur 13 tahun, ia mulai mendapatkan kemampuan-kemampuan melihat masa depan dan menyembuhkan orang sakit. Beberapa ramalannya yang terbukti benar, seperti Perang Dunia I dan Kedua, runtuhnya pasar saham tahun 1929, berdirinya negara Israel dan kemerdekaan India. Hingga saat ini masih banyak ramalan Edgar Cayce yang belum terjadi dan diakini banyak orang ramalan tersebut akan terjadi, seperti gempa bumi besar berturut-turut yang akan menewaskan banyak orang, pecahnya benua-benua sehingga mengubah peta dunia, serta kembalinya Atlantis, negara yang hilang akibat tsunami dasyat yang terjadi ribuan tahun lalu. Juselino Sosok bernama Juselino Nobrega Dallus, merupakan seorang guru asal Brazil yang sering menyampaikan ramalan setelah bermimpi. Sampai saat ini, ia dikabarkan sudah meramalkan lebih dari 80 ribu kasus. Namun, salah satu ramalannya yang paling terbukti adalah serangan gedung WTC di Amerika. Bahkan ia sudah meramalkan kejadian tersebut sejak Oktober 1989. Dia bahkan dikabarkan pernah mengirimkan surat peringatan kepada Presiden Amerika Serikat saat itu tentang penyerangan yang akan terjadi di WTC pada tahun 1993 dan 2001. Gak cuman itu, dia bahkan pernah mengirimkan surat kepada Amerika Serikat mengenai tempat persembunyian Saddam Hussein. Ia mengatakan bahwa Saddam bersembunyi di kota Ad-Dar, Irak, bahkan hingga detail lokasi persembunyiannya. Hingga akhirnya Saddam Hussein tertangkap pada bulan Maret 2003. Bahkan nih gengs, peristiwa tsunami Aceh pada tahun 2004 ternyata sudah diramalkan oleh Juselino sejak 16 September 1996. Saat itu ia mengirimkan surat kepada Dubes India bahwa akan terjadi gempa pada tanggal 26 Desember 2004 yang diikuti dengan tsunami setinggi 10 meter. Bahkan pria asal Brazil itu juga menyebutkan negara mana saja yang akan terkena dampak tsunami-nya, termasuk Aceh, Indonesia. Prabu Jayabaya Prabu Jayabaya merupakan Raja Kediri periode 1135 sampai 1159 Masehi yang terkenal akan kesaktiannya hingga bisa meramal masa depan yang hingga saat ini diakini sebagian besar telah terbukti dan terjadi. Ramalan Prabu Jayabaya kemudian disebut sebagai Jangka Jayabaya. Beberapa ramalannya saat itu tentang masa depan hingga kini diakini berhasil terbukti. Di antaranya ramalan bahwa Pulau Jawa nantinya akan berkalung besi yang jika diartikan sekarang, kemungkinan adalah kehadiran kereta api dengan relnya dari besi yang mengelilingi Pulau Jawa. Ramalan Prabu Jayabaya yang terkenal lainnya adalah kedatangan pria berkulit putih yang akan menduduki Jawa dalam waktu yang sangat lama. Ramalan itu kemudian dikaitkan dengan penjajahan Indonesia oleh Belanda. Gak cuman itu, beberapa ramalannya terkait teknologi di masa depan juga dianggap benar. Seperti ramalannya terhadap akan hadirnya mobil, senjata api, hingga ramalannya tentang akan hadirnya pesawat terbang. Padahal, pesawat terbang baru ditemukan pada tahun 1903. Solok Mungkin paranormal yang satu ini menjadi paranormal paling misterius yang ada di dunia. Gimana enggak? Paranormal bernama Solok ini mendapat julukan sebagai paranormal misterius karena tidak mudah bagi siapapun untuk mencari atau bahkan menjumpainya. Kabarnya, keberadaan peramal ini sangat misterius dan terkesan disembunyikan dari publik. Padahal ramalannya terbilang jitu seperti kematian Presiden John F. Kennedy ketika ditembak di Dallas, kematian tragis Putri Diana, tragedi WTC hingga penembakan di sekolah-sekolah Amerika. Kabarnya, Solok pernah ditahan pada tahun 1995 karena memberikan keterangan palsu tentang kejadian yang akan datang di koran-koran Amerika. Setahun mendekam di balik jeruji besi, Solok akhirnya dibebaskan pada tahun 1996. Namun, eksistensinya ataupun berita-berita tentang Solok tetap saja misterius. Bahkan FBI seperti sengaja menyembunyikan file tentang Solok sehingga siapapun yang melacak identitas paranormal ini akan sia-sia saja. Nah, itu tadi paranormal paling sakti dalam sejarah. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan tekan tombol loncengnya